Halo guys, bertemu lagi bersama Guru Sosial Kali ini, Guru Sosial akan memberikan sebuah trik dalam mengerjakan soal UN Ekonomi Materi Inflasi Ya, tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini Kakak minta untuk like and subscribe terlebih dahulu ya Oke, kita lanjutkan ke videonya Ini adalah sebuah soal mengenai materi inflasi dan soal ini diambil dari soal UN SMA ya Nah, soalnya itu seperti ini teman-teman Jadi, ada soal ini nomor 12 itu soalnya memasuki bulan Ramadan fenomena tahunan meningkatnya permintaan akan komoditas pangan karena jumlah uang yang beredar dimasyarakat Kondisi seperti ini akan berujung pada kenaikan harga Untuk mengatasi permasalahan di atas dengan menggunakan kebijakan moneter adalah intinya adalah di soal ini itu bahwa di saat bulan Ramadan itu biasanya komoditas pangan itu naik ya teman-teman ya Nah, ini namanya inflasi Sedangkan inflasi sendiri itu kenaikan harga di masyarakat dan cenderung terus-menerus bahkan bukan cuma satu komoditas saja teman-teman Jadi, secara umum ya secara umum itu komoditas pangan itu semuanya naik maka dinamakan dengan nama inflasi Nah, di soal ini itu di sini teman-teman mencari dalam mengatasi inflasi tapi menggunakan kebijakan moneter Nah, jadi kan banyak tuh cara mengatasi inflasi ada kebijakan moneter ada kebijakan fiskal gitu ya Nah, ini sebenarnya soalnya gampang cuman teman-teman itu harus benar-benar jeli gitu Nah, kadang itu ketuker antara kebijakan moneter sama kebijakan fiskal Nah, jadi guru sosial itu punya triknya Jadi, yang namanya kebijakan moneter teman-teman ingat aja moneter moneter gitu ya moneter itu dari kata ya, bukan dari kata sih maksudnya moneter ada hubungan ada hubungannya dengan money Nah, money itu kan artinya uang tuh sedangkan lembaga yang sering apa ya istilahnya mengumpulkan uang gitu ya teman-teman ya jadi lembaga yang sering mengumpulkan uang itu siapa sih lembaganya ayo kira-kira siapa lembaga yang sering mengumpulkan uang gitu ya nah, mungkin teman-teman sering mendengar itu siapa? ya, bener sekali lembaga yang sering mengumpulkan uang di masyarakat itu bank biasanya nah, jadi kalau kebijakan moneter ini disini itu kebijakan yang dikeluarkan oleh bank nih gitu ya jadi bukan oleh pemerintah jadi disini itu pelakunya siapa? pelakunya adalah bank gitu nah berbeda dengan yang namanya kebijakan fiskal nih teman-teman kalau kebijakan fiskal ingat aja huruf F-nya ya jadi kalau orang Sunda bilang itu F itu bacanya P gitu ya F-P nah kebijakan fiskal itu biasanya yang berhubungan dengan P apa ya? P ya pajak gitu ya P terus pajak itu di kebijakan pajak itu dikeluarkan oleh siapa sih? ya bener sekali oleh pemerintah jadi jangan sampai ketukar kalau moneter itu dikeluarkan oleh bank tapi kalau kebijakan fiskal itu dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya jadi kalau disini di soal nomor 12 ini dengan menggunakan kebijakan moneter nah disini otomatis yang jawabannya berhubungan dengan pemerintah pasti salah nomor bapak pilihan apa aja teman-teman yang jawabannya berhubungan dengan kebijakan pemerintah apa aja teman-teman iya yang C sama D jadi teman-teman disengarang tuh antara A, B sama E nah itu jawabannya diantara 3 itu berarti sudah dicoret tuh sudah dieliminasi antara C dengan D cuman kita mau mencari jawaban yang lebih tepatnya mana nih antara A, B sama E nah jadi kalau kayak gini gimana teman-teman baik kalau kayak gini itu teman-teman harus tau dulu nah misalnya yang A nih yang A yang A itu membeli surat-surat berharga kira-kira tadi pelakunya siapa bank kira-kira kalau misalnya bank itu membeli membeli sesuatu baik itu ke masyarakat atau ke pemerintah kira-kira mengeluarkan uang gak iya mengeluarkan uang jadi kalau misalnya bank ini mengeluarkan mengeluarkan uang ke masyarakat otomatis yang namanya inflasi itu semakin berat karena disini tadi penyebab inflasi itu karena uang yang beredar di masyarakat itu naik jadi jawaban yang A salah berarti kita ada kemungkinan jawaban B sama jawaban E oke coba sekarang yang B menaikkan tingkat suku bunga jadi kalau misalnya gini bank gitu ya bank kemudian menaikkan suku bunga kira-kira masyarakat mau menabung gak iya bener banget mau menabung ya jadi kalau misalnya bank itu misalnya berapa persen otomatis nanti masyarakat itu bener banget akan menabung berbondong-bondong untuk menabung sehingga apa sehingga uang yang berada di masyarakat itu semakin turun gitu nah berarti jawabannya yang B nah kenapa yang E salah nih teman-teman ya yang E salah itu karena apa karena menurunkan cadangan kas pada bank umum jadi misalnya bank itu punya uang banyak gitu ya kemudian tiba-tiba kasnya diturunkan otomatis uangnya itu nanti akan disebarkan ke masyarakat berarti nanti akan menambah yang namanya inflasi gitu ya jadi jawabannya yang tepat adalah yang B ingat moneter ya teman-teman ya moneter money yang berhubungan dengan bank bank itu berarti nanti akan membuat yang namanya kebijakan gitu baik cukup sekian dari guru sosial mudah-mudahan trik ini bisa menjawab kegelisahan teman-teman mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal mohon maaf silakan yang belum subscribe dan like kakak minta tolong untuk subscribe terlebih dahulu terima kasih kebijakan kebijakan kebijakan